Intro Assalamualaikum sahabat cerita puisi Mimin ingin ulas film berjudul Maharshi Filmnya sangat menginspirasi Beberapa channel sudah bahas film Mais Babu ini Mimin hanya ingin membawakannya dengan sepenuh hati Tidak peduli view-nya rendah atau tinggi Salam hangat kepada semua penonton di seluruh penjuru negeri Baik itu di Jambi, Bekasi, Bali, Sulawesi, Binjai, Cimahi, Kediri, Pati, Bukit Tinggi, Manggarai, Kendari, Morowali, Dumai, Sukabumi, dan juga di Arab Saudi Oke, selamat menikmati Sejak kecil Rishi Kumar menilai ayahnya orang yang gagal dan kalah dalam hidup Ayahnya Satya Narayana sering diomeli dan dipermalukan karena tidak mampu membayar hutan Narayana tidak bisa berbuat apa-apa kecuali tersenyum menangguh malu Setelah dewasa, Rishi Kumar yang diperankan Mais Babu sudah tidak bertegur sapa lagi dengan ayahnya Tapi Rishi akan marah jika ada yang menghina ayahnya yang hanya karyawan rendahan di hidar abad Misalnya ketika Narayana dimarahi bosnya di tempat kerja Rishi merasa terluka Dia bersama sahabatnya karena menemui bos itu dan menghajarnya habis-habisan Setelah puas, barulah Rishi pura-pura salah pukul orang Narayana selalu dianggap orang yang kalah dalam hidup Meski begitu, setiap hari Narayana bersedekah kepada orang gila Setiap hari pula, Narayana tertawa bersama teman-temannya Seperti tidak memiliki masalah hidup Gaya hidup seperti itu terbukti membuat ayahnya jadi orang gagal Rishi adalah sarjana teknologi Dia akan melanjutkan pasca sarjana di Institut Teknik dan Teknologi India Atau IAAT, Vizag Rishi sangat berambisi menjadi orang sukses Tidak seperti ayahnya yang sudah kalah Bu, saya hanya ingin menang Saya takut kalah, ucapnya Perjalanan Rishi mengejar gelar Master Teknologi dimulai Pada hari pertama masuk kampus, Rishi jenuh mendengar sambutan seorang dekan tentang kesuksesan Apalagi dekan itu menganggap dirinya sudah sukses Rishi maju ke podium saat mahasiswa baru diberikan kesempatan berbicara Rishi berani menyebut dekannya belum sukses Karena pencapaiannya stagnan, hanya sampai kelepel dekan Padahal tidak ada titik dalam kesuksesan Yang ada hanya koma Sukses bukanlah tujuan, sukses adalah sebuah perjalanan Ucapnya membuat semua orang bertepuk tangan Rishi menjadi cukup populer setelah berbicara tentang kesuksesan Dia juga bertemu mahasiswi cantik bernama Puja Diperankan Puja Hegde Tapi Rishi dicuekin Di asrama, Rishi satu kamar dengan mahasiswa bernama Raffi Shankar Diperankan Alari Nares Sosok Raffi orang yang kurang percaya diri Mungkin karena dia dari desa Jauh berbeda dengan karakter Rishi yang penuh percaya diri Profesor Chandra Sekar memulai pelajaran di kelas Dia ingin mengetahui siapa mahasiswa yang cerdas Sebuah soal cukup sulit diberikan Siapapun yang berhasil menjawabnya akan masuk majalah kampus Rishi sama sekali tidak peduli Menulis soal yang diberikan saja dia enggan Berbeda halnya dengan mahasiswa lain yang begitu bersemangat Mahasiswa bernama Ajai bahkan sangat percaya diri Dialah yang akan menyelesaikan soal itu Malam harinya Rishi mematikan lampu kamar untuk tidur Raffi menyalahkannya lagi karena sedang menyelesaikan soal yang diberikan dosen Raffi memang serius kuliah dan ingin memberikan yang terbaik Mengingat ayahnya sudah bekerja keras agar dia bisa melanjutkan pendidikan Agar lampu kamar segera dimatikan Rishi menuliskan jawabannya Hebatnya Rishi bisa menyelesaikan soal sulit itu hanya dalam waktu singkat Pagi-pagi semua mahasiswa dan dosen dikagetkan dengan soal yang sudah terjawab Menurut Prof. Chandra bisa menyelesaikan soal hanya dalam semalam adalah sejarah di kampus itu Rishi mendorong dan menunjuk Raffi yang menyelesaikan soal Beberapa mahasiswa juga melihat Raffi menulisnya Tepuk tangan meriah dihadiahkan untuk Raffi Soal lebih sulit diberikan Raffi memberi kode agar Rishi membantu Meski kesal Rishi membantunya sehingga lampu kamar dimatikan Jawaban Rishi ditulis lagi oleh Raffi di papan kelas Raffi dianggap jenius oleh teman-temannya Puja bahkan datang ke kamar Raffi mengajaknya ngopi Sedangkan Rishi diolok-olok Puja menilai Rishi beruntung bisa satu kamar dengan Raffi yang jenius Rishi mulai kesal dengan Raffi karena Puja memujinya Tapi Raffi menjelaskan jika dia sudah memiliki pacar di desa bernama Pak Raffi Sehingga Rishi tidak perlu khawatir Raffi hanya akan fokus kuliah sehingga bisa pergi ke Amerika dan berfoto di gedung-gedung pencakar langit Di kampus, Raffi dibrendel teman-temannya untuk membantu menyelesaikan soal yang tidak mereka mengerti Tujuan Puja mengajak ngopi juga untuk itu Raffi jadi stres Aja yang iri mengerjai Raffi Merasa sudah tidak tahan, Raffi mengumpulkan semua orang untuk menyampaikan pengumuman penting Bahwa orang yang menyelesaikan soal itu sebenarnya Rishi Kumar Profesor Chandra menemui Rishi menanyakan kebenarannya Rishi yang sedang sibuk belajar mandiri di perpustakaan tidak mengelak Rishi menganggap semua itu tidak penting Cukuplah Raffi yang dapat tepuk tangan dan fotonya masuk majalah kampus Saya di kampus ini karena kebutuhan Pak Saya butuh ijazah dari kampus untuk mencapai tujuan saya Saya ingin menguasai dunia Pak Profesor Chandra mengingatkan Rishi untuk berhati-hati Kesuksesan tidak bisa diraih dengan cepat Rishi berpikir sebaliknya Dia ingin seperti Usain Bolt yang dikenal sebagai pelari tercepat Rishi tidak suka seperti Mo Farah Juara dunia lari tapi tidak terkenal Bahkan Profesor Chandra sendiri tidak mengetahui siapa Mo Farah Rishi Puja yang sebelumnya merendahkan Rishi mulai so ramah setelah mengetahui kejeniusan Rishi Tapi giliran Rishi yang jual mahal Akhirnya Puja minta maaf jika sebelumnya pernah menyinggung hati Rishi Keduanya kemudian akur Kini Rishi dan Raffi serta Puja menjadi sahabat Rishi mungkin terlihat malas mengikuti perkuliahan Tapi dia sangat ulet belajar secara mandiri Ilmu di otaknya sudah banyak Dia tidak butuh ilmu dari kampus Rishi hanya butuh ijazahnya saja Terbukti ketika nilai semester pertama keluar Rishi menjadi yang terbaik Dia mengalahkan aja yang berada di urutan kedua Puja juga berhasil lulus di semua mata kuliah dengan nilai standar Sedangkan Raffi tidak lulus pada dua mata kuliah Hal itu membuat Raffi sangat sedih Dia terpaksa membohongi ayahnya tidak ingin melihat Raffi gagal Raffi sangat frustasi Apa kata ayahnya dan orang di desa jika mengetahui dia gagal Padahal selama ini Raffi sudah berjuang mati-matian untuk belajar Sementara Rishi yang malas belajar justru mendapat nilai tertinggi Rishi berusaha menenangkan sahabatnya itu Masalah terbesar Raffi sebenarnya karena tidak percaya dengan kemampuan sendiri Harapan ayahnya dan orang desa seharusnya tidak dijadikan beban Tapi itulah kekuatan Raffi untuk menjadi orang berani Nasihat Rishi membuat Raffi bisa tersenyum lagi Masalah mulai datang dari Ajay yang tidak terima di kalaka Rishi Ayah Ajay, Banu Prasad adalah seorang MP atau anggota parlemen Rishi diminta mengalah karena selama ini Ajay selalu menjadi yang terbaik Banu Prasad menyanyakan berapa uang yang diminta Rishi agar mau mengalah Pertanyaan itu membuat Rishi emosi Lima tahun lagi Rishi yang akan balik bertanya berapa harga Banu Prasad Rishi justru diancam karena menolak mengalah Dia menunjukkan keberaniannya Ternyata preman di mata Rishi hanya butiran debu Semua preman dihajar Kekuatan Rishi sangat luar biasa Banu Prasad dibuat terpaku dan malu Selanjutnya Rishi menerima undangan Puja ke rumahnya Rishi diperkenalkan kepada keluarga besar Saat itu Puja juga menembak Rishi dan mereka jadian Nilai semester 3 keluar Rishi selalu menjadi yang terbaik Nilai Rishi kini lumayan memuaskan Sebelum ujian akhir pasca sarjana kampus menyelenggarakan wawancara untuk penempatan kerja Rishi juga berhasil mendapat pekerjaan di Amerika Semua tidak lepas dari nasihat dan bantuan Rishi Kabar bahagia itu diceritakan kepada ayahnya di desa Betapa bangganya sang ayah Apalagi Rafi akan menerima gaji 2 lakh per bulan atau sekitar 37 juta rupiah Pernikah Rafi dengan Pak Lapi dipersiapkan Aja yang paling sesumbar Dia mendapat tawaran dari perusahaan dengan gaji 1,8 miliar per tahun atau 150 juta per bulan Rishi ditantang jika mampu mengalahkannya Rishi diwawancarai dari perusahaan Origin Group asal Amerika Rishi justru tidak datang untuk menerima tawaran perusahaan Tapi dia yang memberikan tawaran kepada perusahaan Rishi mengaku mampu menciptakan sistem operasi berdasarkan kecerdasan buatan Itu akan membuat Origin bisa mengalahkan Google dan Facebook Rishi mempersilahkan pihak Origin menghubunginya jika tertarik Sementara Ajai mengadakan pesta karena merasa menang dari Rishi Dia sangat terkejut mengetahui fakta jika Rishi menolak tawaran perusahaan Rishi yang justru memberikan tawaran Sampai-sampai para petinggi perusahaan akan datang ke kampus untuk ketandatangan kontrak Kejaniusnya Rishi memang tidak tertandingi Puja semakin bangga dengan calon suaminya itu Puja sendiri menolak tawaran dari perusahaan di India Karena dia akan menikah dengan Rishi dan ikut ke Amerika Mimpi indah Puja itu berbeda dengan rencana Rishi Sejak kecil Rishi berjuang keras untuk sukses Dia tidak mau Puja menjadi beban dalam karirnya Puja berusaha memahami karakter kekasihnya itu Dia akan tetap mendukung langkah Rishi dan siap menunggu Sikap Rishi justru mengajak putus Rishi memiliki banyak mimpi yang ingin dia capai di Amerika Puja menjadi sangat kecewa Dia pergi dengan air mata Puja curhat kepada Raffi tentang keputusan Rishi Raffi kemudian mengingatkan Rishi agar tidak melupakan Puja Rishi malah marah-marah dinasihati Saya pikir kamu orang istimewa Tapi saya salah Kamu sama saja dengan yang lain Yang memanfaatkan orang lalu membuangnya Ucap Raffi Rishi menampar Raffi Kata-katanya sangat menyakitkan Padahal Raffi sudah mengenal Rishi sejak lama Rishi tidak mau lagi bicara dengan Raffi Meski Raffi minta maaf Ujian akhir kampus akan dilaksanakan besok pagi Malamnya sekelompok orang mencuri soal ujian Kasus itu ditangani polisi Sebuah kunci loker milik Rishi Kumar ditemukan di TKP Pihak kampus dan polisi memanggil Rishi sebelum ujian dimulai Meski Rishi membantah Tapi bukti kuat menunjukkan Rishi pelakunya Hukuman bagi Rishi adalah dikeluarkan dari kampus Profesor Chandra mengingatkan Tidak mungkin Rishi yang cerdas mencuri soal ujian Ajai datang mengolok-olok Rupanya dialah dalang yang menjebak Rishi Tujuannya untuk menghancurkan hidup Rishi Ulah aja yang membuat Rishi sangat marah Tiba-tiba polisi mendapat petunjuk baru yang sangat kuat Bahwa pelakunya bukan Rishi Akhirnya Rishi dibebaskan Rishi langsung berlari untuk mengikuti ujian akhir Kini Rishi sudah bergelar Master Teknologi Setelah sekian lama tidak berbicara dengan ayahnya Akhirnya Rishi mau berbicara langsung Tapi hanya sekedar memberitahu akan pergi ke Amerika saja Di California Amerika Rishi bergabung dengan perusahaan origin Bukan sebagai karyawan biasa Tapi langsung menjadi ketua tim Yang mengerjakan proyek sistem operasi berbasis kecerdasan buatan Proyek itu berhasil diselesaikan dengan baik Sistem operasi berdasarkan kecerdasan buatan sudah siap diluncurkan Rishi akan segera memasuki panggung Tapi ada telpon dari sahabatnya di hidar abad Karena meminta Rishi segera kembali ke India Karena ayah Rishi telah meninggal dunia Lemas sekujur tubuh Rishi mendengar itu Rishi belum sempat menunjukkan kesuksesannya kepada sang ayah Sekeras-kerasnya hati Rishi dia tidak bisa menahan sedihnya Rishi maju ke panggung meski hatinya sedang bergejolak Matanya terlihat sembab Suaranya serak menahan kepedihan telah ditinggal sang ayah Terlepas dari masalah pribadinya Rishi berhasil memaparkan sistem operasi berbasis kecerdasan buatan Rishi mendapat tepuk tangan di tengah hatinya yang hancur Rishi pulang ke India Ayahnya sudah kaku tak bernyawa Hubungan mereka belum akur Ayahnya justru terlalu cepat pergi Rishi sekuat tenaga berusaha tidak menangis Ibunya memberikan Rishi sebuah surat yang ditulis ayahnya Surat itu seharusnya diberikan saat ayahnya masih hidup Melalui surat ayahnya mengungkapkan kerinduan yang sangat dalam kepada Rishi Sudah cukup lama keduanya tidak saling bicara Ayahnya menyadari jika penyebab semua itu karena Rishi menganggap ayahnya orang yang gagal Tapi saya tidak pernah merasa gagal Karena saya adalah alasanmu untuk selalu ingin menang Saya hanya gagal sukses saja Rishi, saya tahu kamu akan mencapai apapun yang kamu inginkan Maafkan ayah jika itu memungkinkan nak Ayah sangat merindukanmu Saat kamu kembali, tolong panggil ayah sekali saja Ayah ingin banyak bicara denganmu Tulis ayahnya Air mata Rishi tumpah setelah membaca surat itu Kursi tempat biasa ayahnya duduk kini kosong Ibunya mengungkapkan jika sebenarnya Rishi sangat dibanggakan oleh ayahnya Tapi entah mengapa justru antara ayah dan anak tidak saling bertegur sapa Rishi kembali ke Amerika memajukan orijin Setelah beberapa tahun, perusahaan itu semakin berkembang pesat Hingga menjejaki 70 negara Rishi berkontribusi besar membantu orijin grup menjadi perusahaan terbesar di dunia CEO orijin John Bates mengumumkan pengunduran diri Dia pensiun dari orijin Banyak nama-nama yang beredar untuk menggantikan posisinya Termasuk Rishi Kumar Nama Rishi Kumar mulai banyak dibicarakan media internasional Tidak terkecuali media-media di India Akhirnya John Bates mengumumkan penggantinya Dialah Rishi Kumar, CEO baru orijin Itu artinya ambisi Rishi untuk menguasai dunia sudah terwujud Rishi mulai menjalani hidup sebagai CEO Wajahnya semakin sering tampil di televisi Rishi ditanya presenter bagaimana cara mengetahui orang itu sudah sukses atau tidak Rishi dengan mantap memberikan jawaban Masa lalu kita yang mengatakan kita sukses atau tidak Dimana kita dulu dan dimana kita sekarang jelasnya Rishi mengaku sudah memprediksi jika dirinya akan berada di posisi saat ini Kini dia menjadi miliarder Kenangan saat kekurangan uang dulu selalu diingatnya Hari ini saya menghasilkan triliunan Tapi saya masih sakit hati karena tidak punya uang untuk bayar hutang ayah saya saat itu Tuturnya Ketika ditanya definisi sukses Rishi memberikan jawaban yang cukup keren Bahwa sukses tidak memiliki definisi Karena ketika seseorang sukses Orang itulah yang menjadi definisi kesuksesan Rishi benar-benar telah jaya Ibunya juga diajak tinggal di Amerika Rishi selalu menghormati ibunya Dan berhasil membuat sang ibu bangga Teman kantor Rishi asal India yang kini menjadi sekretarisnya Nidhi akan mengadakan pesta ulang tahun Rishi diundang untuk hadir Ternyata Rishi hanya di prank saja Nidhi tidak ulang tahun Sebaliknya Nidhi membuat kejutan luar biasa Semua teman-teman Rishi dulu datang ke Amerika Termasuk mantan dosennya di kampus Profesor Chandra Sekar Reuni itu sangat istimewa Apalagi belakangan nama Rishi selalu menjadi buah bibir Mereka mulai mengajak Rishi mengenang masa lalu yang pernah dilewati Baik itu saat di kampus hingga kematian ayah Rishi Ada dua orang yang sangat akrab dengan Rishi tidak datang Yaitu Puja dan Raffi Puja tentu saja tidak mau datang Karena kecewa telah diputus Rishi Lalu bagaimana dengan Raffi? Rishi berpikir Raffi tidak datang Karena dulu mereka sempat bertengkat Tapi Nidhi mengaku nama Raffi memang tidak pernah diunda Profesor Chandra tiba-tiba menunjukkan gelagat aneh Dia sealat tingkah mendengar nama Raffi Rishi jadi curiga Dan memaksa Profesor Chandra berbicara jujur tentang kabar Raffi Ternyata Raffi sudah dikeluarkan dari kampus sebelum mengikuti ujian akhir Rishi bisa bebas dalam kasus pencurian soal karena pengorbanan Raffi Ya pada hari itu Raffi yang menyerahkan diri kepada polisi dan mengaku sebagai pelaku Alasan Raffi untuk menyelamatkan Rishi Raffi mengaku tidak penting hidupnya akan hancur Karena dia bukan siapa-siapa dan sama dengan yang lain Berbeda halnya dengan sosok Rishi Rishi sangat jenius dan unik Raffi yakin Rishi akan menggapai mimpinya menjadi orang besar Pengorbanan besar Raffi harus dibayar mahal Ayah Raffi bunuh diri mengetahui anaknya dikeluarkan dari kampus Raffi tahu kamu tidak suka minta bantuan siapapun Makanya dia membuat saya bersumpah untuk tidak memberitahu kamu Dia melakukan semuanya demi kesuksesanmu Rishi Dan pengorbanan Raffi tidak sia-sia Sekarang kamu sudah sukses ungkap Profesor Chandra Rishi sama sekali tidak menyangka jika kesuksesannya diraih dengan kehancuran hidup Raffi Fakta itu membuat Rishi jadi sering murung dan melamun Ibunya menanyakan apa sebenarnya yang terjadi Rishi merasa semua pencapaiannya saat ini sia-sia Kesuksesan yang dia raih karena pengorbanan Raffi Tapi Rishi justru melupakan sahabatnya selama ini Begitu pula dengan gadis yang dicintai Puja sudah pergi dari hidupnya Hal yang menyesatkan dada Rishi juga tidak sempat berbicara dengan ayahnya saat masih hidup Apa saya menang bu? Lalu apa yang saya menangkan? Ujar Rishi Ibunya memberikan nasihat sederhana Rishi harus mengikuti kata hatinya Saat itulah kemenangan sejati akan diraih Rishi kembali bangkit Dia mengumpulkan semua jajaran direksi Origin Group Rishi mengumumkan bahwa dia akan pergi ke India untuk sementara waktu Rishi jadi marah ketika rencana itu banyak mendapat penolakan Rishi berhak melakukan apa saja sebagai seorang CEO Tanpa persetujuan siapapun Rishi kemudian mengajak ibunya terbang ke India Kedatangan Rishi menjadi berita utama Rishi mengaku agendanya hanya pribadi saja Tidak ada urusan bisnis Rishi menolak menginap di hotel mewah Dia langsung mencari keberadaan Raffi di desa Ramavaram, Andhra Pradesh Kekuatan uang membuat Rishi mudah menemukan Raffi Rishi melihat sahabat lamanya itu sedang berada di bawah tenda sambil membaca koran Rishi mulai menyapa Raffi langsung berlari memeluk Rishi penuh bangga RMiZi Bii 63 Bagaimana perjalanan menangtidik? Bagaimana perjalanan menang inang inang jahat menang inang jahat muda